Tujukan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Selamat datang di Ibadah Welcome Baby Day Sebelum ibadah mari sama-sama kita bersatu dalam doa Bapak dalam surga kami terima syukur Tuhan Yesus Atas kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan Atas kasih setiamu dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami menyatakan bahwa engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami Allah yang setia Allah yang selalu ada dalam hidup kami Allah yang selalu menyertai setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Biar engkau yang pimpin hidup kami Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kau adalah yang setia Bapak yang mulia Terima kasih Tuhan Yesus 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 Menyebabu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyebabu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Dengan hati yang bersyukur Nyatakan kepada Tuhan Kau Allah yang setia Bapak yang mulia Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kaulah harapanku Kaulah harapanku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyebabu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyebabu Yesus Ku bersyukur padamu Jangan apakan ku balas Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyebabu Yesus Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Selamanya Selamanya Mari angkat kedua tangamu Dan katakan Dengan apakan ku Betapa engkau baik Tuhan Segala kebaikanmu Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyebabu Yesus Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Segala kebaikan Segala kebaikanmu Segala kebaikanmu Segenap hatiku Segenap hatiku Menyebabu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Dengan apakan ku balas Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyebabu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Selamanya Kami bersyukur Kepadamu Tuhan Kami naikkan syukur Kami Tuhan Sebab engkau Baik Teramat baik Tuhan Yesus Kami bersyukur Kami bersyukur Engkau Allah yang setia, takkan tinggalkan kami Engkau ada bagi kami Tuhan, Engkau ada Yesus Iyadalah batakadalah baralabayase, syadalah baralabaralabayaba Sungguh engkau setia Tuhan, sungguh engkau mulia Iyadalah batakadalah baralabayase, syadalah baralabaralaba Iyadalah kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang seperti engkau Tuhan Allah yang teramat setia dalam hidup kami, terima kasih Yesus Iyadalah batakadalah baralabaralabayase, syadalah baralabaralabayase Tujukan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kemulia, dulu sekarang dan selamanya Engkau setia, kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kemulia, Bapak kau setia Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kemulia, dulu sekarang dan selamanya Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kemulia, Bapak kau setia Kau setia, kemulia, Bapak kau setia Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kemulia, dulu sekarang dan selamanya Kau menyediakan yang ku perlu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kemulia, Bapak kau setia Kau setia, kemulia, Bapak kau setia Kau mulia, Bapak kau setia Kau setia, kemulia, Bapak kau setia Betapa engkau setia Tuhan kami bersyukur Terima kasih Yesus Kami bersyukur kepadamu Tuhan Shalom Bapak Ibu dan para calon orang tua yang saya kasih dalam Tuhan Perkenalkan saya Dr. Janet Sumampo, spesialis obstetri dan ginekologi Saat ini saya berpraktek di salah satu rumah sakit swasta di daerah Tangerang Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Welcome Baby Day Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Dr. Yanto yang sudah mengundang saya Memberikan waktu untuk saya bisa sharing edukasi dan membawakan materi pada hari ini Hari ini saya akan memulaikan materi saya mengenai serba-serbi kehamilan Yang terdiri dari asuhan antenatal atau pemeriksaan saat hamil muda dan perdarahan paskasalin Saat ini saya akan membawakan materi tentang asuhan antenatal Asuhan antenatal sendiri diberikan kepada ibu hamil dengan tujuan untuk menyelaraskan ibu dan janin Agar terhindar dari kondisi dan komplikasi yang akan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian janin Untuk asuhan antenatal sendiri dibagi dalam 4 kelompok Yaitu yang pertama kontak pertama di usia 8-13 minggu Kontak kedua di usia 14-24 minggu Kontak ketiga di usia 24-32 minggu Dan kontak keempat di usia 36-38 minggu Untuk anamnesis sendiri dari kontak pertama di usia 8-13 minggu Memastikan adanya dukungan dari suami dan keluarga pada kehamilan Kemudian yang kedua kita harus eksplorasi dan hitung usia kehamilan serta tafsiran persalinan Yang ketiga eksplorasi riwayat pengobatan atau penanganan penyakit sebelum kehamilan Yang keempat eksplorasi riwayat kehamilan atau persalinan sebelumnya Seperti apakah ada keguguran, kemudian persalinan prematur atau kurang waktu Atau persalinan post-death dengan kehamilan lebih waktu Kehamilan ganda atau kembar Kehamilan makrosomia dengan bayi berat badan besar IUFD atau kematian dalam rahim Kelainan bawaan Partus lama Persalinan dengan tindakan seperti vakum atau forcep Atau dengan seksio cesaria, preeklamsi atau keracunan kehamilan Perdarahan antepartum, intrapartum, dan postpartum Kemudian yang kelima riwayat kehamilan yang sekarang Kapan hari pertama haid terakhir ibu Kemudian kapan tafsiran persalinan Apakah ada perdarahan saat hamil muda Mual muntah dan pemakaian obat Untuk kontak kedua sampai kontak keempat Biasanya ditanyakan keluhan yang berhubungan dengan kelainan medis Yang didapatkan pada kunjungan sebelumnya Kemudian keluhan yang berhubungan dengan kehamilan saat ini Seperti apakah ada sesak nafas, demam, batuk lama, gerakan anak, perdarahan Keluar air dari vagina atau tidak Ada nyeri perut, sakit kepala, dan lain-lain Untuk pemeriksaan sendiri Untuk K1 dibagi antara laboratorium dan pemeriksaan USG Untuk laboratorium yang terutama adalah pengecekan darah lengkap Urin lengkap Kemudian TPHA untuk sivilis HBS-AG untuk hepatitis Dan pemeriksaan gula darah Untuk pemeriksaan USG Biasa dilakukan untuk memastikan apakah ada atau tidaknya kehamilan Kemudian lokasi kehamilan Usia kehamilan sendiri apakah sesuai dengan hari pertama hai terakhir ibu atau tidak Kemudian tafsiran persalinannya kapan Apakah janin hidup atau mati Diagnosa adanya penyakit seperti kehamilan anggur Evaluasi rahim Struktur agnexa seperti adanya kista atau tidak Dan kafum doglasi Untuk pemeriksaan USG Biasanya ada deteksi perkiraan kegagalan kehamilan Jumlah korionisitas atau omniositas untuk kehamilan ganda atau kembar Kemudian untuk nukal translusensi pada usia hamil 11-13 minggu Untuk memastikan apakah ada kecacatan atau tidak pada janin Dan dilakukan studi Doppler khusus pada pasien dengan keracunan kehamilan Kemudian untuk kontak kedua Kita lakukan pemeriksaan laboratorium Dengan pemeriksaan urin lengkap atau kultur urin Kemudian penapisan diabetes mellitus Dan penapisan untuk preeklampsia Untuk USG sendiri seperti di kontak yang pertama Untuk usia hamil Voluma air ketuban Untuk perkembangan janin Placenta Panjang cervix Dan deteksi apakah ada keabnormalitas dari tali pusat Kemudian untuk keracunan kehamilan sendiri Bisa dilakukan fatal anatomic scanning atau Doppler Untuk mengetahui apakah ada kelainan dalam pertumbuhan janin Pemeriksaan lainnya tergantung dari hasil pemeriksaan pada kunjungan sebelumnya Dan untuk intervensi USG tergantung dari kondisi atau kelainan yang ditemukan pada pemeriksaan sebelumnya Untuk K3 Di kehamilan 24-32 minggu Kita melakukan seperti biasa laboratorium dengan pemeriksaan darah lengkap Dan penapisan gula darah untuk pasien-pasien yang beresiko diabetes mellitus Untuk USG seperti dikontrol sebelumnya Dengan pemeriksaan usia hamil Perkembangan janin Voluma air ketuban Placenta Servix Dan tali pusat Untuk kelainan-kelainan janin lainnya Perlu dilakukan fatal anomali scanning Atau berupa Doppler Dan pemeriksaan lainnya tergantung dari hasil pemeriksaan dikontak sebelumnya Untuk yang keempat Dilakukan pemeriksaan laboratorium Seperti pemeriksaan CD4 Dan viral load Ini dikhususkan untuk ibu-ibu dengan kelainan HIV Untuk USG sendiri Seperti di pertemuan sebelumnya Untuk menentukan usia hamil Kemudian perkembangan janin Air ketuban Placenta Servix Dan tali pusat Dan untuk ibu-ibu dengan kelainan janin Biasanya kita tetap lakukan Pemeriksaan fatal scanning Atau dengan pemeriksaan Doppler Untuk terapi Pada kontak pertama Di usia 8-13 minggu Biasanya kita koreksi anemia Jika di pertemuan sebelumnya Sudah melakukan pemeriksaan darah lengkap Kemudian terapi ARV Untuk pasien-pasien dengan Diagnosa HIV Kemudian terapi bakteri uria Untuk pasien-pasien yang ditemukan Pada pemeriksaan laboratorium Didapatkan adanya infeksi saluran kemi Dan pengobatan penyakit sebelum hamil Untuk pengobatan pada kontak kedua hingga keempat Biasanya kita koreksi anemia juga Pada pemeriksaan darah lengkap Kemudian yang kedua Terapi ARV untuk pasien dengan HIV Terapi bakteri uria Pada pasien dengan infeksi saluran kemi Diberikan aspirin dan kalsium Pada pasien-pasien dengan Keracunan kehamilan Yang pada hasil USG ditemukan Adanya persisten knotching Pada doppler arteri uterina Kemudian dilakukan senam hamil Dan terapi dan intervensi lainnya Tergantung dari masalah medis ibu Dan janin Yang didapat pada pemeriksaan sebelumnya Untuk edukasi Dari kontak pertama Saat 8-13 minggu Diedukasi tanda-tanda perdarahan Seperti perdarahan pada hamil muda Apakah ada flag Atau perdarahan banyak Atau ada keluar gumpalan darah Atau ada nyeri perut Atau seperti keram perut Saat mau menstruasi Kemudian apakah ada mual muntah Yang berlebihan Sehingga ibu tidak bisa makan Tidak mendapat asupan yang adekuat Dan apakah ada keram perut sebelumnya Kemudian kita berikan Konseling nutrisi Obat atau bahan yang berbahaya Dan aktivitas apa yang sehari-hari Yang bisa ibu hamil lakukan Yang ketiga Kesiapan menghadapi persalinan Kapan tafsiran persalinannya Kemudian tempat yang akan ibu melahirkan Biaya Dan siaga Untuk suami Saat keadaan gawat darurat Kemudian dilakukan penjatualan Kunjungan berikutnya Untuk kontak kedua dan keempat Kita memberikan edukasi juga Untuk bahaya-bahaya Saat persalinan prematur Seperti apakah ada keluar flag Atau gumpalan darah Kemudian keluar lendir darah Dan apakah ada kontraksi Atau mulas atau tidak Dan kemudian Untuk yang kedua Konseling nutrisi Dan obat-obat Atau bahan yang berbahaya Serta aktivitas sehari-hari Yang ketiga Kesiapan menghadapi persalinan Kapan tafsiran melahirkannya Akan melahirkan di mana Dan kesiapan dari suami Untuk kesiagaan Jika ditemukan keadaan gawat darurat Saat ini saya akan membawakan materi yang kedua Mengenai perdarahan paskasalin Perdarahan paskasalin sendiri Memiliki pengertian Yaitu perdarahan yang terjadi Setelah partus skala 2 Yaitu setelah bayi lahir Biasanya dikatakan perdarahan Jika ditemukan lebih dari 500 cc Pada persalinan normal Kemudian di atas 1000 cc Pada persalinan seksio cesaria Penyebabnya bisa berupa dari Kontraksi rahim yang kurang baik Kemudian trauma Apakah ada robekan jalan lahir Tisu Apakah ada placenta yang masih tertinggal Selaputnya Kemudian trombin Tentang pembekuan darah Kemudian untuk kriteria umum Biasanya ditemukan perdarahan Lebih dari 500 cc Pada partus normal Dan lebih dari 1000 cc Pada persalinan seksio cesaria Kemudian dilihat apakah keadaan umum ibu Baik atau tidak Dengan kesadaran yang baik Dengan tekanan darah Kurang lebih Di bawah 110 per 160 Dengan nadi yang cepat Di atas 100 kali per menit Dan lemah Kemudian dengan Pernafasan yang lebih dari 20 kali per menit Cepat dan dangkal Dan suhu tubuh dalam batas normal Serta kita harus mengevaluasi Skala nyerinya berapa Untuk kriteria khusus Empat penyebab dari Perdarahan pascasalin Yang pertama Atonia uteri Atau kontraksi yang tidak baik Biasanya didapatkan perabaan Rahim yang lembek Atau setinggi pusat Dan dilakukan Pemeriksaan dari vagina Didapatkan Perdarahan yang banyak Diiringi dengan Gumpalan-gumpalan darah yang keluar Kemudian yang kedua Penyebab dari Robekan jalan lahir Atau trauma Biasanya didapatkan Perabaan rahim baik Kemudian rahimnya keras Tapi ternyata ada Robekan di jalan lahir Seperti Robekan perineum Dan robekan mulut rahim Sehingga terjadi Perdarahan aktif Sehingga harus dilakukan Pemeriksaan bimanual Dari vagina Yang ketiga Mengenai Retensio placenta Atau ada Ari-ari yang tertinggal Di dalam rahim Biasanya Ari-ari tidak keluar Dari rahim 30 menit Setelah bayi lahir Kemudian Ari-ari keluar Tapi didapatkan Tidak utuh Atau ada selaput Atau Ari-ari yang tertinggal Di dalam rahim Untuk Pemeriksaannya Biasanya didapatkan Perabaan rahim Yang normal Dengan kontraksi Yang baik Tapi dengan Pemeriksaan dalam Didapatkan Sisa placenta Atau jaringan Yang keempat Untuk gangguan Pembekuan darah Dari hasil Pemeriksaan Didapatkan Kontraksi rahim Yang baik Keras Kemudian Dilihat dari Pemeriksaan vagina Masih terdapat Rembesan Perdarahan Dari mulut rahim Biasanya kita Lakukan Pemeriksaan laboratorium Untuk menentukan Faal pembekuan darah Apakah dari Pasien memanjang Atau tidak Jika hasil Pemeriksaan laboratorium Faal Hemostasisnya Memanjang Biasanya Penyebab Perdarahan Dari faktor Pembekuan darah Tersebut Untuk faktor Resiko Dari perdaraan Pasca salin Sendiri Terdiri anemia Dengan batasan Hb Lebih dari 10 gram Per desiliter Sehingga Disarankan Para mams Untuk melakukan Pemeriksaan Laboratorium Dalah lengkap Pada kontak Pertama Sampai kontak Keempat Kemudian Perdarahan Antepartum Choreoamnionitis Grandemultipara Gangguan Koagulasi Atau gangguan Pembekuan darah Pemberian MGSO4 Biasanya Diberikan Untuk pasien-pasien Dengan keracunan Kehamilan Dengan efek obat Bisa menurunkan Kontraksi rahim Kemudian Persalinan kembar Atau gemeli Persalinan Dengan tindakan Seperti vakum Partus Presipitatus Riwayat Persalinan Dengan Perdarahan Sebelumnya Persalinan Lama Kelainan Rahim Riwayat Seksio Sesaria Dan Persalinan Dengan induksi Untuk terapi Penanganan Perdarahan Pasca salin Kita posisikan Pasien Kepala Lebih rendah Kemudian Diberikan Oksigen Dibebaskan Jalan nafas Dan Dipasang Infus Serta Diberikan Cairan Dan Kita cari Penyebab Dari Perdarahan Pasca salin Itu Karena Apa Biasanya Terapi Seperti ini Diberikan Di pusat-pusat Kesehatan Seperti rumah Sakit Untuk Penanganan Perdarahan Pasca salin Sesuai Dengan Penyebab Yang Pertama Atonia Uteri Atau Kontraksi Rahim Yang Tidak Baik Biasanya Kita Coba Dengan Melakukan Masase Rahim Terlebih Dahulu Sambil Memberikan Obat Untuk Uterotonika Jika Tindakan Tersebut Tidak Bisa Mempertahankan Kontraksi Yang Baik Atau Kontraksi Tetap Lembek Biasanya Kita Konseling Ke Keluarga Apakah Akan Dilakukan Tindakan Operasi Dengan Mempertahankan Rahim Atau Jika Ibu Yang Sudah Memiliki Anak Cukup Biasanya Kita Lakukan Tindakan Operasi Dengan Mengangkat Rahim Untuk Penanganan Robekan Jalan Lahir Kita Lakukan Pemeriksaan Vulva Fagina Dan Mulut Rahim Untuk Menentukan Sumber Perdarahan Jika Sudah Didapatkan Sumber Perdarahan Kita Lakukan Penjahitan Sehingga Memberhentikan Perdarahan Untuk Penanganan Sisa Plasenta Kita Lakukan Digitalisasi Untuk Evakuasi Apakah Ada Selaput Atau Sisa Dari Ari-ari Yang Tertinggal Di Dalam Rahim Jika Tidak Keluar Semuanya Kita Lakukan Tindakan Kurotase Untuk Penanganan Gangguan Pembekuan Darah Biasanya Kita Lihat Tanda-tanda Dari Gangguan Pembekuan Darah Secara Klinis Seperti Adanya PT Kie Atau Perdarahan Di Bawah Subkonjung Tifa Dan Bekas Tusukan Jarum Dan Harus Kita Kombinasikan Dengan Pemeriksaan Laboratorium Berupa Faal Hemostasis Yang Memanjang Jika Ditemukan Keadaan Seperti Demikian Kita Bisa Simpulkan Bahwa Perdarahan Pasca Salin Yang Terjadi Dikarenakan Gangguan Pembekuan Darah Dan Dilakukan Terapi Berupa Transfusi Sesuai Dengan Hasil Laboratorium Yang Ada Ini Adalah Bagan Alur Untuk Perdarahan Pasca Salin Rangkuman Dari Keempat Penyebab Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Terima Kasih Semoga Edukasi Dan Materi Yang Saya Berikan Bisa Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Dan Para Calon Orang Tua Di Rumah Shalom Gembala Dan Seluruh Pengerja Welcome Baby Day CK7 Serta Jemaat Tuhan Mengucapkan Terima Kasih Kepada Dr. Janet Sumampau Yang Telah Memberkati Kita Semua Melalui Penjelasan Mengenai Antenatal Care Dan Pendarahan Pospartum Pada Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Dokter Dan Keluarga Berlimpah Amin Untuk Rangkuman Dan Slide Kotbah Dapat Dilihat Di Apps GBI PRJ Group CK7 Dengan Modul Sermon Summary Ibadah Raya Berikut Kami Sampaikan Beberapa Pengumuman Ibadah Raya Via Live Streaming Hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022 Pukul 7 9 11 30 14 Dan 16 30 Waktu Indonesia Barat Akan Dilayani oleh Bapak Pendeta Rubin Ong Dan Disertai Dengan Perjamuan Kudus Ibadah Raya Tersebut Akan Disertai Dengan Ibadah Secara Online Lainnya Mulai Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Untuk Ibadah Mandarin Service Ibadah Young Professionals And Couples Ibadah Youth Dan Junior Bahasa Indonesia Ibadah Anak Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Serta Ibadah Anak Berkebutuhan Khusus Di channel Youtube GBI PRJ CK7 316 Youth Ministry English Service Pada Hari Sabtu 30 April 2022 Pukul 16 Waktu Indonesia Barat Akan Dilayani oleh Mordekai Lukito 316 Youth Ministry Diperuntukkan Bagi Anak Muda Dari Usia 12 Sampai 24 Tahun Mari Kami Mengundang Anak Anak Muda Untuk Bergabung Mengikuti Online Service Tersebut Di Youtube Channel GBI PRJ CK7 Untuk Persembahan Umum Atau Perpuluhan Jemaat Ucapan Syukur Dan Lain-lain Dapat Dilakukan Melalui E-Banking Mobile Banking ATM Maupun Online Di website Kerekening Persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin Dengan Nomor Akaun 206 333 8 222 Atas Nama GBI PRJ Ibadah Onsite Minggu Tanggal 1 Mei 2022 Diadakan Di GBI PRJ Pukul 9 11.30 Dan 16.30 Waktu Indonesia Barat Dilayani Oleh PDP ERA DICANDRA GBI Intercon Pukul 9 11.30 Dan 16.30 Waktu Indonesia Barat Dilayani Oleh PDM GRI SUHADI GBI Alam Sutramol Pukul 9 Dan 11.30 Waktu Indonesia Barat Dilayani Oleh Pendeta Markus Siman Juntak MTH Dan Pukul 16.30 Waktu Indonesia Barat Dilayani Oleh Pendeta Rubin Ong GBI PRJ Fluid Pukul 9 Dan 11.30 Waktu Indonesia Barat Dilayani Oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA GBI PRJ Mandarin Pukul 9 Waktu Indonesia Barat Dilayani Oleh PDM Willy Santoso BSC GBI HCR Pukul 9 Waktu Indonesia Barat Dilayani Oleh PDP Leonardo MD Syarat Mengikuti Ibadah Onsite Yaitu Sudah Dua Kali Divaksin COVID-19 Kondisi Kesehatan Baik Suhu Tubuh Normal Scan QR Peduli Lindungi Dengan Warna Hijau Dan Menggunakan Masker Medis Untuk Mengikuti Ibadah Onsite Sudah Tidak Perlu Memuking Etiket Lagi Memasak Itu Ibarat Sebuah Karya Seni Menghasilkan Hidangan Yang Tidak Hanya Memuaskan Lidah Tapi Juga Paca Indra Kita Keindahan Aroma Serta Nikmatnya Sebuah Hidangan Yang Dimasak Dengan Segenap Hati Pasti Memberi Kepuasan Tersendiri Di Share & Talk Woi Kali Ini Kita Akan Berbincang Dengan Seorang Chef Untuk Menggali Sudut Pandang Dan Kreatifitas Dalam Memasak Dan Berbagai Resep Istimewa Jangan Lewatkan Share & Talk Woi CK7 Live Streaming Via Youtube Channel GBI PRJ CK7 Pada Hari Kamis 28 April 2022 Pukul 15 Waktu Indonesia Barat Dengan Naras Sumber Shoe Earl The Kastri Dengan Tema Cooking Is An Art Aku Melvina Aku adalah Penyintas Kanker Lekenia ALLL1 Selama Aku Mengikuti Acara Cancer Ministry Banyak Sekali Manfaat Yang Aku Dapat Seperti Kita Harus Selalu Bersyukur Kita Harus Selalu Semangat Saya Adalah Seorang Penyintas Kanker Anak Dengan Diagnosis Kanker Tulang Osteostarkoma Tuhan Menolong Saya Tahun 2018 Setelah 5 Tahun Pasca Operasi Saya Dinyatakan Sembuh Sehubungan Dengan Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri Maka Doa Fajar Bebes Tadi Dan Kul Akan Diliburkan Dari Tanggal 28 April Sampai Dengan 8 May 2022 Dan Aktif Kembali Pada Hari Senin 9 May 2022 Menara Doa Diliburkan Dari Tanggal 30 April Sampai Dengan 3 May 2022 Dan Aktif Kembali Pada Hari Rabu 4 May 2022 Rumah Doa Diliburkan Dari Tanggal 30 April Sampai Dengan 7 May 2022 Dan Aktif Kembali Pada Hari Sabtu 14 May 2022 Sekian Pengumuman Hari ini Terima kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Sekalian Tuhan Yesus Memberkati Mari Kami Mengundang Semua Jemaat Welcome Baby Day Untuk Kita Satukan Hati Dan Berdoa Bapak Di Dalam Surga Kami Mengucap Syukur Atas Semua Kebaikan Hari Ini Berkati Dr. Janeth Sumampau Yang Telah Menyampaikan Tuhan Pengetahuan Pengetahuan Biar Tuhan Berkati Pekerjaannya Sebagai Dokter Dan Keluarganya Dengan Berlimpah Limpah Saat Ini Kami Berdoa Buat Para Bapak Bapak Yang Di Rumah Tuhan Memberkati Pekerjaan Usaha Dan Apa Yang Mereka Kerjakan Tuhan Buat Berhasil Urapan Nabi Imam Dan Raja Tuhan Curahkan Diberi Kemampuan Untuk Mendidik Dan Membawa Keluarganya Menjadi Keluarga Yang Takut Akan Tuhan Serta Hidup Kudus Kami Juga Berdoa Untuk Para Ibu Ibu Di Rumah Diberkatilah Para Ibu Ibu Menjadi Tiang Doa Yang Koko Dan Diberi Hikmat Dalam Tugasnya Menjadi Seorang Istri Atau Ibu Bagi Anak Anak Bagi Yang Sedang Dalam Masa Kehamilan Tuhan Berkati Kehamilannya Diberikan Tubuh Yang Selalu Sehat Dan Kuat Proses Kelahiran Tuhan Campur Tangan Dibuat Lancar Dan Dijauhkan Dari Segala Halangan Saya Mengajak Para Bapak Bapak Dan Sama Sama Berdoa Buat Janin Yang Ada Dalam Kandungan Tuhan Memberkati Setiap Janin Yang Ada Dalam Kandungan Berkembang Dengan Sempurna Sehat Dan Kuat Lahir Menjadi Anak Yang Takut Akan Tuhan Cinta Orang Tua Dan Sesama Anak Anak Tumbuh Sehat Dan Kuat Diberkati Tuhan Dengan Urapan Daniel Sepuluh Kali Lebih Unggul Dan Cerdas Daripada Orang Dunia Kami Juga Berdoa Buat Gembala Sidang Kami Pak Niko Dan Gembala CK7 Terkasih Pak Dr. Rianto Diberi Kesehatan Dan Kekuatan Senantiasa Serta Pewayuan Yang Selalu Baru Setiap Hari Hikmat Dan Tuntunan Tuhan Senantiasa Menyertai Kedua Hambamu Di Dalam Pengembalaannya Untuk Menjadikan Kami Semua Umat Yang Layak Di Hadapan Tuhan Kami Berdoa Semua Keluarga Jemaat Welcome Baby Day Diberkati Dan Dilindungi Oleh Tuhan Ini Saatnya Kita Siapkan Hati Untuk Menerima Berkat Tuhan Melalui Hambanya Jemaat Ibadah Welcome Baby Day Yang Dikasihi Tuhan Mari Kita Siapkan Hati Kita Untuk Menerima Doa Berkat Terimalah Berkat Yang Berlimpah Limpah Dari Allah Bapak Kasih Karunia Dari Anaknya Yang Tunggal Yesus Kristus Dan Penyertaan Yang Manis Dari Roh Kudus Menyertai Kita Mulai Hari Ini Sampai Maranatha Bahkan Untuk Selama Lamanya Haleluya Amin